Elit Nasdem pepet Ganjar Pranowo, sinyal Surya Paloh bakal tinggal kader lagi. Mungkin yang dideklarasikan adalah Anis, tapi yang menang adalah Ganjar Pranowo di hati banyak orang, di hati banyak elit PDI Perjuangan. Karena hari ini kita bisa melihat gitu, Ganjar ternyata dia nggak mau mengkhianati PDI Perjuangan. Anis dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anis salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat pelatih. Nama Nasdem makin jelek. Anis yang dari dulu sudah dicap buruk, malah makin ambruk. Orang-orang pasti berpikir, sesama orang bermasalah pasti berkumpul di satu tempat. Makin mendekati pemilu, bukannya konsolidasinya makin kuat, tetapi justru makin kendor. Makin longgar, makin lemah, makanya banyak kadernya yang kabur. Menjelang lebaran hingga usai lebaran, baik PKS, Nasdem, dan Demokrat tidak terdengar suaranya lagi. Entah mereka pada kemana atau pada mudik ya, atau bingung menentukan langkah politik. Jika kita cermati media, hampir tidak ada pemberitaan soal koalisi perubahan. Mereka benar-benar tidak mampu mengekskalasi momentum, membuat arus isu melemparkan gagasan besar sebagai kontrawacana. Menjelang Pilpres 2004, Wali Kota Makassal, Dany Pomanto, tampak mulai menunjukkan sinyal politiknya. Hal ini terlihat dari absennya kader partai Nasdem tersebut saat Anies Baswedan bersafari ke Sulawesi Selatan. Kala itu, Dany Pomanto tak terlihat menemani bakal calon presiden dari partainya yang tengah berada di Sulawesi Selatan. Sinyal politik ini semakin menguat ketika Dany Pomanto terpantau mendampingi Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di Makassar. Pada momen itu, anak buah Surya Palu ini terlihat menemani Ganjar Pranowo di acara Bang Jateng Friendship Run. Ia bahkan sempat mendampingi Ganjar saat mengunjungi lorong wisata yang menjadi program unggulannya. Isu Dany Pomanto bakal hengkang dari Nasdem pun mencuat banyak yang menduga jika absennya Dany di acara safari politikanis merupakan salah satu dari sinyal jika dirinya akan segera keluar dari Nasdem. Namun hal tersebut telah ditampik oleh Dany Pomanto. Ia dengan tegas menyatakan hubungannya dengan Nasdem baik-baik saja. Belum saya lihat ini retak dengan Nasdem. Belum baik-baik saja ujar Dany ketika ditemui di rumah jabatan wali kota Makassar pada minggu. Dany Pomanto juga menerangkan jika saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berada di Makassar dirinya sedang memiliki agenda lain sehingga tak sempat menyambut dan bahkan mendampingi Anis. Saya ada agenda anti korupsi di undang KPK. Kemudian lanjut ke Solo dan jelas sekali saya agenda, terang Dany. Dalam hal ini, ia membeberkan jika dirinya tidak mempermasalahkan jika saja ketidakhadirannya menemui Anis Baswedan dikaitkan dengan sinyal adanya keretakan antara hubungannya dengan Nasdem. Itu sikap namanya karena saya akan bersikap jelas nanti. Saya kira itu pemahaman orang, tapi kalau dia salah paham, bagus Tongji juga. Nanti saya bersikap yang jelas. Saya punya sikap ujarnya. Meskipun telah menampik isu keretakan ini, masih saja mencuat lantaran Dany dikabarkan mulai membuka diri dengan partai politik lain, mulai dari PDI Perjuangan hingga Partai Golkar. Menjelang Pilpres 2004, Wali Kota Makassar, Dany Pomanto tampak mulai menunjukkan sinyal politiknya. Hal ini terlihat dari absennya kader partai Nasdem tersebut saat Anis Baswedan bersafari ke Sulawesi Selatan. Kalau itu, Dany Pomanto tak terlihat menemani bakal calon presiden dari partanya yang tengah berada di Sulawesi Selatan. Sinyal politik ini semakin menguat ketika Dany Pomanto terpantau mendampingi Gubernur Jua Tengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di Makassar. Pada momen itu, anak buah Surya Palu ini terlihat menemani Ganjar Pranowo di acara Bank Jateng Frinsipran. Ia bahkan sempat mendampingi Ganjar saat mengunjungi lorong wisata yang menjadi program unggulannya. Isu Dany Pomanto bakal hengkang dari Nasdem pun mencuat. Banyak yang menduga jika absennya Dany di acara Safari Pertikanis merupakan salah satu sinyal jika dirinya akan segera keluar dari Nasdem. Namun hal tersebut telah ditampik oleh Dany Pomanto. Ia dengan tegas menyatakan hubungannya dengan Nasdem baik-baik saja. Dany Pomanto juga menerangkan jika saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berada di Makassar, dirinya sedang memiliki agenda lain sehingga tak sempat menyambut dan bahkan mendampingi Anis. Dalam hal ini, ia membeberkan jika dirinya tidak mempermasalahkan jika saja ketidakadirannya menemui Anis. Peswedan dikaitkan dengan sinyal adanya kertakan antara hubungannya dengan Nasdem. Meskipun telah menampik kisuh kertakan ini masih saja mencuat, lantaran Dany dikabarkan mulai membuka diri dengan partai politik lain, mulai dari PD Pejuangan hingga Partai Golkar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!